Intro Oke, kita lanjutkan ini ya masih di Spring Security dulu ya tadi kita sudah bahas sedikit sekilas tentang CSRF filter ya umumnya biasanya kita kalau nggak pakai framework maka CSRF filter ini ya kita harus bikin sendiri ya, artinya kita harus bikin harus generate tokennya di aplikasi kita yang server side, kemudian kita taruh di session variable atau request variable ya, kemudian kita render pada waktu kita mau menampilkan form gitu waktu kita mau menampilkan form, kita kita tampilkan ya nah, tapi karena kita sudah pakai Spring Security maka si CSRF ini tokennya akan otomatis di generate kemudian pada waktu kita submit form post, biasanya pakai method post maka si CSRF filter tadi akan otomatis memeriksa apa, memeriksa token tadi sesuai atau nggak gitu ya nah, tapi kalau misalnya kita nggak pakai Spring Security kita harus bikin sendiri coding untuk mengambil token kemudian meng-compare dan membandingkan dengan yang sebelumnya di generate apakah dia sama atau nggak gitu kalau dia nggak sama ya berarti gagal gitu ya nah, sekarang kita karena kita sudah pakai Spring maka otomatis sudah dibuatkan atau sudah di implementasikan generate-nya sudah di implement kemudian pemeriksaannya juga sudah di implement gitu nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerjanya ya nah, untuk melihatnya paling gampang adalah yang paling cepat kita buat saja tombol lockout ya nah, kemarin kita sudah punya satu form HTML satu halaman HTML ya ini home HTML ini di render sama controller yang namanya home controller disini jadi disini dia merender halaman home ini ya ini template ya template timelift ya nah, timelift nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sih jadi disini sekedar ini aja sekedar apa sekedar menampilkan saja nah, disini kita bisa pasang form ya misalnya disini kita lockout lockout itu kalau di Spring Security jaman sekarang dia pakainya post ya jadi bukan cuman bukan cuman link yang kita kasih link ke URL lockout kemudian link itu di klik gitu kalau jaman sekarang dia sudah gak mau lagi seperti itu jadi dia harus pakai form ya jadi pakai form ada inputannya apa ada tombolnya kemudian si exchange-nya itu kita arahkan ke URL lockout kemudian si siapa si form itu kita submit dengan method post ya nah, sekarang kita coba ini dulu ya kita bikin dulu formnya form methodnya adalah post kemudian action-nya eh, bukan action-nya adalah slash lockout ya kemudian isinya satu aja ya input type-nya submit tulisannya lockout nah, gini ya oke, kita coba dulu kita render formnya ya nah, ini yang kita tulis sebetulnya cuman seperti ini aja tapi nanti sama spring security akan ditambahkan si CSRF token tadi ya kita akan lihat selamat menikmati oke, kita lihat dulu ya disini tadi yang API disini tidak ada CSRF filter tapi yang bawahnya ini ada nih CSRF filter ya di enable sama dia berarti CSRFnya aktif nih ya nah, sekarang kita akan buka tadi buka incognito window localhost 8080 home user002 test oke nah, ini ya kita klik kanan inspect element nanti kelihatan source code-nya loh, ini gak gak keluar ya nah, kenapa gak keluar ya karena kita merender formnya ini dengan form yang ini ya apa dengan HTML static ya artinya tag-tag ini tidak diproses sama si timelift ya nah, harusnya ini kita kita convert menjadi ininya apa menjadi formnya timelift supaya dia diproses sama dia sehingga variable-variable yang ada di yang dikirim di apa di javanya nanti akan dirender sama dia menjadi HTML ya oke nah, sekarang kita coba dulu disini caranya gampang tinggal kita ganti aja disini TH action ya jadi, kalau kita bilang TH action sama si timelift akan diproses oh, ini dia adalah formnya timelift nih artinya harus diproses dulu gitu nah, nanti pada waktu dia proses nanti dia akan memasukkan si apa kode-kode yang apa atau variable-variable yang yang tersedia di server gitu yang pada waktu apa yang tersedia pada waktu dia menjalankan controller gitu ya oke, ini sudah jalan kita coba lagi localhost 8080 slash home user 002 test manager oke 500 error 500 ya kita lihat disini kenapa dia error tidak bisa memparsing expression lockout oke ini kenapa karena kalau kita bikin dia TH action maka disini ini harus expression ya expression itu artinya harus berupa variable ini variable itu pakai add seperti ini ya coba kita test oke nah ini sudah ada kita lihat inspect element nah disini ada ya kalau kita lihat disini ini input type hidden namenya underscore csrf value-nya ini value-nya random value dia generate ya nah sehingga waktu dia submit nanti kan kalau kita submit ya coba kita network kemudian preserve log oke clear nah waktu kita klik lockout nah dia klik lockout seperti ini ya metodnya post ya kemudian url yang diakses adalah lockout ini url bawaannya si spring security jadi slash login sama slash logout itu itu bawaannya spring security sehingga kita gak usah konfigur lagi kecuali kita mau 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 ubah atau mau ganti url nya tapi biasanya sih gak usah ya gak perlu buat apa itu defaultnya menggunakan ini slash login dan slash logout kalau kita gak ganti nah ini kita lihat disini request header ya ini request header bla bla ini gak nah disini kan dia tiap kali submit pasti membawa session id jssnid nah kemudian disini dibawa ada form data form data itu csrf nah ini adalah value nya nah si value ini nanti sama spring akan dicegat dia kan punya tadi csrf filter artinya semua request akan dicek kalau metodnya post maka akan dia cari apakah ada atau enggak gitu ya apakah ada atau enggak nah kalau misalnya gak ada ya dia nanti tidak akan memproses ya nah sekarang kita coba tes kita kita hilangkan si csrf filternya caranya gimana caranya ya ini tadi kita balikin ya action sama dengan slash logout oke kayak gini ya ini kan nanti dia tidak akan menampilkan csrf token ya sekarang kita akan coba harusnya dia nanti error ya gak mau terima karena requestnya post dan tidak ada tokennya ya sekarang kita coba ini tadi sukses ya kita logout ya oke nah ini kita tampilkan lagi tadi ininya nah disini gak ada ya ini cuman actionnya sama input tapi disini gak ada csrf token nah sekarang kita coba request ya ini kan sebetulnya requestnya sama-sama ke urs logout ya tapi nanti akan ditolak nih harusnya nah gini ya logout kemudian disini sama nih padahal 80-80 logout ya nah tapi disini dia tidak bawa apa-apa nih gak ada parameternya disini responsnya juga gak ada gak jelas ya jadi cuman seperti ini aja nah jadi artinya disini ditolak sama si spring karena requestnya itu post dan dia tidak membawa tidak membawa ini ya csrf token nah kenapa juga si logout ini dipindahkan menjadi post tidak get lagi kalau dulu-dulu masih boleh pakai get karena jangan sampai nanti kita buka website lain websitenya itu kemudian ada dia seolah-olah pasang image gitu ya image image kan nanti src-nya kan langsung di load ya langsung dipanggil nah src-nya misalnya image src localhost 8080 slash logout gitu nah kalau ini bisa dipanggil pakai get jadi begitu kita buka website yang tadi yang kedua tadi dia pura-puranya loading image ternyata dia melockout kita di aplikasi yang berbeda gitu nah itu makanya jaman sekarang logout itu harus post dan postnya itu ya semua request post kalau spring security harus membawa csrf token ya kecuali kita disable tadi nah tapi untuk halaman web halaman HTML yang dirender di browser itu jangan di disable karena itu sudah disediakan proteksinya gratis dan otomatis langsung nyala jangan di disable kalau misalnya kena csrf token ya perbaiki masalahnya jangan malahan kita disable fiturnya oke itu tentang csrf token mungkin ada yang mau ditanyakan sampai disini sampai jumpa di video selanjutnya